Beralih ke informasi selanjutnya, sodara pasangan suami istri asal Australia mendapat pengalungan bunga dan souvenir dari Sekda Batam sebagai wisatawan asing yang pertama datang ke Kota Batam tahun 2024. Sekretaris Daerah Kota Batam, Jeffrey Dinhamid, menyebut kedatangan wisatawan banca negara pertama tahun 2024 ke Batam di Pelabuhan Ferry International Batam Center. Ida dan Peter pasangan suami dan istri asal Australia disambut Jeffrey Din bersama ketua Dharma wanita Kota Batam Harianti dengan mengalungkan bunga dan memasangkan tancak serta memberikan souvenir. Dalam kesempatan ini, Jeffrey Dinhamid mengatakan dengan meningkatnya kunjungan ke Kota Batam, maka pendapatan asli daerah dari sektor pajak akan meningkat. Sehingga pemerintah dapat melanjutkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jeffrey Din berharap dengan kunjungan Wisman pertama tahun 2024 ini juga menjadi awal keberkahan untuk kemajuan pariwisata dan peningkatan perputaran perekonomian Kota Batam. Bahkan untuk tahun 2024 ini, Pemko Batam menargetkan 2 juta kunjungan Wisman. Pemko Batam Dalam kegiatan penyambutan Wisman pertama oleh Dispun Park Kota Batam ini, Wisman yang datang disambut dengan seni kompang dan pencak silat. Jadino melaporkan dari Batam.